Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan, saya Inas Jowinarni Saya mahasiswi dari Universitas Indonesia Maju Jurusan S1 Keperawatan Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Dismenor Apa sih Dismenor itu? Yuk kita simak penjelasannya Dismenor adalah istilah medis untuk mendeskripsikan nyeri height Kondisi ini ditandai dengan adanya kram pada perut bagian bawah Klasifikasi dismenor dibagi menjadi dua Dismenor primer dan dismenor sekunder Untuk dismenor primer yaitu nyeri height karena rahim berkontraksi dengan kuat Nyeri muncul di perut bagian bawah, punggung bagian bawah, dan bahkan paha Ini biasanya disertai dengan mual, muntah, tidak bertenaga, lemes, lesu, dan diare Untuk dismenor sekunder, nyeri yang disebabkan adanya masalah pada organ reproduksi wanita Nyeri biasanya muncul pada awal siklus menstruasi dan bertahan lebih lama Biasanya tidak disertai dengan mual, muntah, tidak bertenaga, lemes, lesu, dan juga diare Apa saja tanda dan kejala dismenor? Tanda dan kejala dismenor dapat bervariasi pada setiap wanita Namun secara umum seperti nyeri perut, sakit kepala, nyeri pada bagian payudara Penyebab dismenor sebenarnya tergantung dari jurnisnya Pada dismenor primer, nyeri perut terjadi karena adanya kontraksi otot rahim Kontraksi ini dipicu oleh peningkatan hormon prostagandine Dengan adanya kontraksi menekan pembuluh darah di sekitarnya Sehingga menyebabkan suplai oksigen ke dalam rahim terhambat Hingga menyebabkan nyeri Faktor dismenor yaitu berusia di bawah 30 tahun Belum pernah melahirkan, seorang perokok Pubertas dini yaitu di usia 11 atau di bawahnya Menstruasi tidak teratur Dan perdarahan hebat atau tidak sewajarnya Penanganan dismenor itu sendiri Misalkan masih dalam kondisi normal Bisa ditangani sendiri Seperti memijat dan mengompres area yang sakit perut Berolahraga ringan Seperti naik sepeda Dan berjalan santai Mandi dengan air hangat Mengkonsumsi suplai vitamin E, B6 Terima kasih telah menonton!